Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Bahwasannya taufik serta hidayah selalu dilimpahkan pada kita semua Dalam proses pendidikan anak didik sampai mengakhiri di akhir kelas 3 Sehingga pada akhir ini kita bisa lepas Dan semoga apa yang didapat oleh anak didik kelas 3 ini bisa digunakan bekal bekerja Mengabdi kepada nusa dan bangsa serta bermanfaat bagi orang tua serta agamanya Bapak Ibu, Wali Murid, Siswa kelas 3 yang saya muliakan dan saya hormati Tiga tahun lebih satu bulan kami memimpin di SMK Negeri 2 ini Kemajuan demi kemajuan, perkembangan demi perkembangan Selalu kita gapai selama waktu 3 tahun Jadi selama saya menjabat di SMK Negeri 2 ini Anak-anak yang baru kita lepas pada hari ini Waktu itu baru kelas 1 Dan saya meluluskan anak-anak ini Otomatis kepala sekolah waktu itu di kelas 1 Sudah kami jabat Bapak Ibu yang saya hormati Dari saya masuk dulu di awal Yang komputer saja masih belum punya Punya sedikit di jurusan bangunan Itu masih merknya dual core Masih merk-merk atau masih katakanlah spek yang lama Selama kami pimpin selama 3 tahun ini sudah berkembang Sekarang sudah menjadi sekitar 400an komputer yang bisa dipakai untuk anak-anak kelas 3 ini Dan setiap jurusan sudah mempunyai lab untuk komputer sendiri-sendiri Demikian juga sarana-prasarana termasuk gedung olahraga ini Kami bangun atas partisipasi daripada wali murid termasuk Bapak Ibu sekalian ini Termasuk gedung yang di sebelah selatan ada 10 ruang kelas Bangunan-bangunan yang lain Perkembangan sarana dan prasarana Untuk memenuhi kebutuhan standarisasi daripada sekolah ini 90% itu dari iuran wali murid atau orang tua siswa sekalian Sehingga sekolah kita sekarang ini menjadi perhitungan Sudah diperhitungkan di Provinsi Jawa Timur khususnya dan nasional Sebagai rewet kami juga pernah diajak mengunjungi negara-negara Di antaranya kami pernah ke Perancis Kami pernah ke Swiss Kami pernah ke Hongkong Kami pernah ke Sri Lanka Dan negara-negara ASEAN Itu rewet daripada kepala sekolah yang berkemajuan Sehingga kami diajak keliling dunia Agar punya pandangan yang global Agar punya wawasan yang luas Sehingga siswa-siswanya bisa ditarik Atau siswa-siswanya bisa mengemban amanah Yaitu mengemban amanah kesejahteraan Untuk di kemudian harinya Mempunyai keterampilan Mempunyai bekal pengetahuan Sehingga bisa menambah kesejahteraan Di akhir penyelesaian stadinya Dan itu akan mengurangi beban pemerintah Tentang pengangguran Beban pemerintah tentang Katalah kesejahteraan Beban pemerintah tentang dampak-dampak Yang diakibatkan Akibat anak-anak yang banyak nganggur Dan sebagainya Oleh sebab itu kontribusi Atau peran serta sekolah cukup besar Untuk mengurangi dampak-dampak Akibat pengangguran dan sebagainya Oleh sebab itu Perlu dukungan dari masyarakat sekalian Bapak Ibu yang saya hormati Perlu kami beritahukan Bahwa Untuk tahun ini saja Untuk tahun ini saja Jumlah siswa kita 526 Lulus 100% Tidak ada yang tertinggal Kemudian Yang mendaftar ke jalur Senam PTN Jalur undangan Itu 84 siswa Yang mendaftar PMDK 50 siswa Kemudian Jalur senam PTN Yang diterima Ada beberapa Termasuk Ada Esther dari Papua ini Diterima di Uncen Teknik Sipil Kemudian Anastasia TKJ ini diterima di Universitas Brawijaya Kemudian Ada yang diterima di Polijen Jember Fedia Karina Kemudian Fenan Anis Jurusan TKJ ini diterima di Polijen Kemudian Ada 4 siswa Yang diterima menjadi karyawan Pertamina Karena kita ada Kelas join Pertamina Dan Kita buka Tahun ini Ada beberapa kelas Khususnya kelas 2 Yang sekarang masih pragerin Ada kelas PJB service Kita ada 30 siswa Yang menjadi kelas PJB service Anak ini nanti praktek Pembangkitan Di seluruh Indonesia Ada di Pacitan Ada di Tasik Malaya Ada di Gresik Ada di Probolinggo Kemudian Setelah 6-8 bulan Dia pulang Mendapat sertifikat Setelah lulus Pasti diterima di PJB Pembangkit Jawa Bali Kemudian Kita tahun ini Juga ada Kelas PLN Sama seperti itu Nanti Anak setelah praktek Di PLN Khususnya di Jawa Timur Pulang Dapat sertifikat Lulus Pasti diterima di PLN Kemudian Kami juga ada Selain Pertamina tadi Ada Dayatsu Kelas Dayatsu Tapi nanti Kelas 1 baru Kita seleksi Minimal tingginya 164 Untuk kelas Dayatsu Begitu lulus Juga akan bekerja Di Astra Motor Kemudian Kita juga ada Kelas Mikrotik Akademi Kelas Mikrotik Akademi ini Kelas 3 ini Dia akan Nanti Masih ada Pengumuman Jam 4 Akan kami serahkan Bagi kelas 3 Sertifikat itu berlaku Untuk internasional Apalagi Seluruh siswa Sekarang Kita bekali Dengan Sertifikasi LSP P1 Dari BNSP Seluruh siswa Kita yang tidak lulus Hanya 6 orang Dari sekian siswa Yang Mengikuti Ujian LSP P1 Dari BNSP Nah Sertifikat ini Bisa berlaku Untuk negara ASEAN Bapak Ibu Bisa lihat Di luar kota Probolinggo Bisa bandingkan Dengan Banyuwangi Surabaya Malang Dan sebagainya Ini satu-satunya Sekolah yang Seluruh siswanya Diikutkan program Sertifikasi Yang bayari Dari sekolah Tidak ada Duanya Seprovinsi Jawa Timur Hanya SMK Negeri 2 Probolinggo Yang lain Hanya mengikutkan Beberapa Tapi kita Ikutkan Keseluruhan Seluruh siswa Dan Sertifikat LSP itu Berlaku Untuk seluruh Negara ASEAN Berlaku Untuk seluruh Negara ASEAN Sertifikat itu Jadi anak-anak Yang mau Bekerja di Malaysia Di Filipin Di Vietnam Di Muang Thai Atau Thailand Itu Bisa Memakai Sertifikat itu Kemudian Bapak Ibu Yang saya hormati Untuk Kelas 3 Ini Perlu kita Dorong Kepada Anak-anak Khususnya Orang tua Kami minta Untuk Tes daya Cun Nanti dibutuhkan Cukup banyak Khususnya Yang tinggi Badannya 164 Pendaftarannya Terakhir Tanggal 12 Mei Kepatoto Kemudian Tesnya Dilaksanakan 24 Mei Dengan gaji Yang cukup Lumayan Di atas Gaya negeri lah Jauh Di atas Gaya negeri Ini mohon Dorongan Dari Bapak Ibu Orang tua Untuk Mendorong Putra-putrinya Untuk bisa Mau ikut Tes ini Kenapa Begitu Tahun ini Barusan Sekitar 3 Bulan Yang lalu Sudah ada Mulai tes Di SMK Negeri 2 Ini Di antaranya PT Enventik Ini sebenarnya Diterima 8 orang Dari SMK Negeri 2 Tapi Anak ini Belum mau Berangkat Karena Alasan orang tua Tidak mendukung Ditempatkan Di luar Kota Probolingo Sebenarnya Ini mohon Bantuannya Dukuannya Kepada orang tua Anak-anak Dimanapun Berada Sebenarnya Sama saja Mohon didukung Didorong Supaya anak-anak Ini juga Mau berangkat Seperti itu Kemudian PT PNM Persero Ada 15 Anak Ini juga Rata-rata Seperti itu Dorongan Dari orang tua Kurang ini Saya takut Kalau ini Tidak berangkat Adik kelasnya Nanti yang jadi Korban Kemudian PT Unicom Ini sudah Diterima Bapak Ibu PT Unicom Ada 14 Ini ada yang berangkat Ada yang Masih ragu-ragu Kalau tidak berangkat Kok ikut tes PT Jai Ada 14 Insya Allah Berangkat PT Pama Persada Ini untuk Batu Bara Ada 17 PT Yama Musik Ini gajinya Sudah di atas 3,5 juta Ini ada 66 Kemudian PT Astradayaju Jakarta Itu ada 35 PT Waskita Karya Ada 2 Bahkan Sehswa yang Magang Di sana Diperpanjang Dan Praktek Prakrin Di sana Mendapat Uang Satu bulannya Dapat 1 juta Ini untuk Jujuan Kebangunan PT Tata Mulia Konsultan Di Bali Ada 5 Yang diterima PT Indomarko Itu ada 34 Jadi semuanya Sudah 210 Kemudian Yang melanjutkan 6 PTN Jalur undangan Itu 84 Seswa Yang melalui Jalur PMDK Itu 50 Seswa Kemudian Di samping Ada 4 Seswa Yang diterima Di Pertamina Tadi Itu Ditaruh Nanti Di Maluku Sana Sama Di Provinsi Papua Maupun Papua Barat Di Samping Itu SMK Negeri 2 Juga Mengelola Yaitu Post Yantek Post Pelayanan Teknologi Kita Juga Mengelola Yaitu Pendidikan Diklat Kursus Yang Sekarang Ada Juga Di SMK Negeri 2 Mulai Dari Air Conditioner Bagi Mantan Narapidana Kemudian Rewinding Untuk Ngulung Dinamo Untuk Anak Jalanan Dan Sebagainya Kemudian Ada Pelatihan Tukang Becak Untuk Mebler Selama Satu Bulan Sudah Dilaksanakan Dan LAS Itu Di Pemesinan Sudah Dilaksan Semua Sudah Dilaksanakan Dan Sekarang Masih Berlangsung Yaitu Pelatihan Otomotif Untuk Anak Jalanan Dan Setelah Pelatihan Anak-anak Ini Akan Mendapatkan Alat-alat Kita Bekerjasama Dengan Dinas Sosial Kemudian Disamping Itu Kita Disamping Ada Kelas PJB Nanti Kelas PLN Ada Kelas Mikrotik Yang Nanti Sertifikatnya Secara Internasial Akan Kita Berakan Kemudian Ada Kelas Daihatsu Nanti DSMK Negeri 2 Jadi Anak-anak Yang Masuk Sini Nanti Sudah Kita Seleksi Dahulu Keluar Dari Sekolah Ini Sudah Langsung Bekerja Di Tempat Tempat Itu Bapak Ibu Yang Saya Hormati Saya Juga Mengucapkan Terima Kasih SMK 2 Berkembang Punya Berkemajuan Tanpa Dukungan Partisipasi Dari Orang Tua Saya Berterima Kasih Sekali Kepada Orang Tua Wali Murid Yang Selalu Bau Membau Selalu Mendukung Untuk Kemajuan Dari SMK Negeri 2 Kemudian Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Segenap Staff SMK Negeri 2 Propolinggo Bapak Ibu Guru Karyawan Tata Usaha Komite Sekolah Dunia Usaha Dan Dunia Industri Orang Tua Wali Murid Tidak Ketinggalan Yang Telah Berhasil Membangun Kerjasama Sinergi Yang Sangat Baik Antara Masyarakat Dengan Lembaga SMK Negeri 2 Propolinggo Sehingga Terlaksananya Semua Program Pendidikan Dengan Memberikan Bantuan Dorongan Moral Dan Material Dapat Dicapai Segala Peningkatan Kualitas Yang Berarti Dan Meningkatkan Nama Baik Sekolah Dan Khususnya DSM Kan Negeri 2 Umumnya Di Kota Propolinggo Dan Kabupaten Propolinggo Kemudian Kami Menitipkan Kepada Anak-anakku Lulusan SMK Negeri 2 Tahun 2017 Sebanyak 52 6 Siswa Ini Yang Kami Banggakan Sekolah Telah Berusaha Optimal Membekali Kalian Kompetensi Yang Cukup Kalian Akan Bersaing Mengejar Serta Meraih Sukses Dalam Profesi Apa Saja Tentu Saja Menuntut Kemampuan Adaptif Dan Percaya Diri Yang Baik Kemudian Saya Titipkan Kepada Kalian Disamping Sukses Nanti Anda Memperoleh Pekerjaan Dan Profesi Masih Membawa Atau Wajib Membawa Nama Baik Sekolah Atau Membawa Nama Baik Alma Mater Ini Oleh Sebab Itu Kita Berkembang Ini Juga Dari Alma Mater Alma Mater Lulusan Lulusan Terdahulu Misalkan Ada Lowongan Di PLN Alma Mater Mesti Kirim Ke sekolah Untuk Segera Mendapar Untuk Segera Ikuti Seleksi Dan Sebagainya Di Pabrik Yang Bonafit Baik Di Provinsi Jawa Timur Maupun Di Luar Jawa Pasti Info Itu Selalu Datang Dari Alma Mater Alma Mater Ini Juga Dan Kamu Tingkatkan Jaringan Di Antara Kamu Sekalian Ini Misalkan Ada Satu Anak Yang Bekerja Di Luar Jawa Atau Dimana Saja Di Luar Negeri Yang Sudah Mapan Kamu Punya Kewajiban Menggeret Menggandeng Mengajak Teman Teman Untuk Ikut Serta Disitu Ini Pentingnya Jaringan Alma Mater Dari SMK Negeri 2 Kelak Kemudian Hari Lulusan SMK Negeri 2 Dengan Alma Mater Jaringannya Yang Kuat Tidak Ada Satupun Anak Yang Menganggur Tidak Ada Satupun Anak Yang Tidak Bekerja Dan Sebagainya Karena Jaringan Alma Mater Ini Baik Alumni Alumni Yang Terdahulu Maupun Alumni Alumni Yang Baru Saja Lulus Pada Tahun 2017 Ini Bapak Ibu Yang Saya Hormati Permunan Maaf Juga Kami Sampaikan Kepada Segenap Staff SMK Negeri 2 Pengurus Komite Semua Orang Tua Wali Siswa Atas Kekurangan Pelayanan Kami Akan Menjadikan Mawas Mawas Diri Kami Intero Peksi Diri Kami Kemudian Perbaikan Kami Atas Kesalahan Kami Yang Kami Perbuat Di Masa Pembelajaran Siswa Putra Putri Siswa Bapak Ibu Sekalian Perlu Diketahui Bahwa Kita Selalu Meningkatkan Mutu Kualitas Dari SMK Negeri 2 Ini Baik Akademis Maupun Non Akademis Misalkan Non Akademis Seperti Kesenian Seperti Bapak Ibu Lihat Sekarang Ada PBB Kreasi Dan Sebagain Itu Semua Peralatannya Adalah Milik SMK Negeri 2 Jadi Bukan Pinjam Bukan Sewa Semuanya Milik SMK Negeri 2 Dan Pemain Pemain Semuanya Sesuai SMK Negeri 2 Bukan Kita Pinjam Dari Sekolah Lain Atau Dari Lain Semuanya Sesua Sesua Kita Oleh Sebab Itu Kami Juga Berusaha Memenuhi Kekurangan Kekurangan Itu Baik Akademik Maupun Non Akademik Seperti Yang Bapak Lihat Tadi Tari Remo Tari Pembukaan Itu Dibawakan Oleh Anak Papua Walaupun Masih Ada Kekurangan Sedikit Di Sana Sini Itu Karena Dilatih Baru Dua Minggu Dua Minggu Sudah Seperti Itu Itu Anak Papua Memang Permintaan Saya Tampilkan Anak Papua Pak Johnny Berusaha Waktunya Mepet Akhirnya Dilatih Sekitar Dua Minggu Lebih Sedikit Itu Hasil Karya Jerih Payahnya Sehingga Anak Tersebut Hampir Kesalahannya Sedikit Kemudian Di Samping Itu Kami Minta Ada Jaringan Daripada Perjurusan Nanti Untuk Alam Amater Juga Ada Jaringan Persekolah Kalau Perlu Bentuk Itu WA Tersendiri Nanti Selalu Komunikasi Dengan Kita Dengan Pak Toto Dan Sebagainya Karena Permintaan Permintaan Pekerjaan Ke Sekolah Ini Ke Lembaga Ini Banyak Sekali Prinsip Saya Jangan Sampai Ada Siswa Saya Atau Lulusan Dari SMK Negeri Dua Yang Nganggur Satu Pum Semuanya Harus Bekerja Itu Prinsip Kami Sebagai Leader Sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Dua Probolinggo Kemudian Terakhir Semoga Amal Baik Ibu Bapak Sekalian Para Orang Tua Wali Murid Komite Saya Ucapkan Jazakum Jazakum Khair Mudah 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 Allah Membalas Kebaikan Bapak Ibu Sekalian Dan Para Komite Yang Telah Susah Payah Untuk Membangun Sekolah Ini Sehingga Menuju Sekolah Yang Berkualitas Dan Bermartabat Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dilanjutkan Dengan Penyematan